Guys, kita sekarang lagi ada di stasiun Otaru Otaru-Otari Jadi Otaru itu kota di sampingnya Sapporo Yang terkenal sama makanan-makanan seafood gitu Jadi kita mau ini Mau hunting seafood disini Terus ada satu canal juga yang terkenal Terkenal banget dengan romantisnya Otaru ini sebenarnya kotanya gak terbesar Ini kota kecil Jadi sekilas aja Coba lihat kayak gini Kayaknya satu hari lebih dari cukup Kita gak perlu ya keliling sampai ke tempat-tempat Yang lain Karena emang kotanya kecil gitu Oke guys, yang pertama kita akan coba visit ke Apa nih, toko tradisional ya Yang terkenal sama makanan seafoodnya Di dalam sini Oh, seafoodnya Let's go ya Oh, seafood marker Oh, seafood marker Oh, udangnya kede banget Oh, my God Oh, oh Oh, this crepes Kede banget, cheer Oh, ois iso Oh, my God Oh, my God Don't Save, G Gila guys Oh, my God Guys, jenisnya macam-macam nih Apa, crepes itu Ke pitting ya, macam-macam jenisnya Tuh, tuh Tuh, kelihatannya enak Enak banget Tuh, kelihatannya enak Tuh, kelihatannya enak Enak banget Oh, my Spice Spice guys telah nunggu satu setengah jam lamanya karena orangnya banyak banget kan kita baru bisa masuk terus dapet deh menu ini paling terkenal di otaru untuk tokonya banyak banget satu setengah jam tapi katanya rasanya enak ayo cobain yuk kita cobain dulu kikura telurnya salmone telur salmone sebar terus dibawahnya ada telur juga guys kita udah makan tokonya ini bacanya apa nggak tahu pokoknya ini bener-bener worth it banget serius enak banget kalau pengen datang ke sini lebih cepat deh kalau udah kesiangan orang jadi panjang banget lu masih nunggu sejam lebih ini toko milik dia semua tuh tokonya gile mantep baru kali ini gue nyobain uni yang nggak ada ininya nggak ada baunya sekarang kita mau pindah tempat lain kayak semacam apa ya semacam pasar tradisional gitu loh disini guys mereka lagi nyiapin tuh lagi bikin bentuk-bentuk ini es dibentuk jadi berbagai macam teman-teman wuuh keren mereka masih ngebikin bentuk-bentuknya dari salju itu kalau yang di ini yang di Seporo itu kan ada apa sponsornya gitu sampai yang profesional ngebikin yang gede-gede gitu kan nah ada juga yang di belakang sana kan yang kecil-kecil gitu juga dari volunteer kalau di otaru juga ada mereka bikin yang lebih kecil lah gitu guys kita udah nyampe di otaru keno penampakannya ya seperti itu ya kayak gitu ini kalau malam tiba lampu-lampu ini bakal nyala disini terus di bawahnya juga ada lilin pasti jadi romantis banget langsung jalan utama disini guys dekat perempatan gitu terus langsung disini keno nya apa sungai nya banyak banget orang asing guys orang asingnya banyak ya iyalah ya masa orang yang tinggal di otaru main-main kesini ya mungkin aja siapa tau kan toko ini yang lumayan menarik ya lucu ya nih hehehe we're gonna go now go and left why don't we use that small yeah beside the canal one here the beer? no right guys kita udah nyampe di otaru beer hehehe atasnya tempat ini terkenal banget banyak juga orang asing kesini tapi tetep 18 ke atas karena minum beer perkembara ini susah yang bagus nanti ini susah yang kecil hein kita harus選бnya Oh, terima kasih. Normal, 2? Apa yang lain? Tak apa-apa. Ini cherry, cherry beer, apa namanya itu? Kalau ini, honey. Honey itu apa ya? Madu. Oh, girl. Good. Oh, yummy. It's real beer. Hold on. Oh, taruh beer. Beer, tapi panas. Bukan, bukan bir hitam gitu kan. Kalau ini, kayak anggur gitu loh. Tapi ini sebenarnya bir. Rasanya, rasa cherry. Makanya warnanya merah. Tapi dia panas loh. Ini. Hmm, kayaknya dicampur deh. Sama cherry. Jadi, apa ya? Alkoholnya nggak terlalu tinggi kayaknya deh. Kayaknya sih gitu. Lebih gampang diminum. Karena asem-asem gimana gitu. Rasa cherry. Tapi tetap aja. Ini. 18 ke atas. Hi guys, jalan kita. Is it still working? Guys, udah lihat. Ini tank birnya. Ada ukurannya tuh. Satu tank, 3100 liter. Dari tanggal Februari 7. Oh, kalau ini 2020, Januari 26. 3000 liter. Terus yang lainnya juga. Tanknya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Lima. Ada lima tank. Itu semua isinya bir. Sip. Oh, yang baru. Sip. Tiga. Tiga. Sip. Tiga. Sip. Sip. Subscribe dan comment. Bye bye.